Intro Konser Akbar Monas diadakan pada tahun 2019 dan kini akan diadakan kembali pada hari Minggu 23 Oktober 2022. Saya Leonie dan saat ini saya sedang bersama dengan pendiri dari Jakarta Oratorio Society, pendiri dari Jakarta Sinfonia Orkestra, dan juga seseorang yang telah mendesain gedung konser Aula Sinfonia Jakarta. Siapakah beliau? Beliau adalah Bapak Dr. Steven Tong. Mari kita berbincang-bincang dengan beliau. Pak Tong, mengapa mengadakan konser Akbar Monas pada hari Minggu nanti? Konser Akbar Monas sudah pernah diadakan dan di situ saya melihat sebenarnya di luar dugaan kita yang minat itu begitu banyak, sampai 23 ribu orang di dalam satu malam itu. Jakarta perlu dilayani seperti itu. Lalu kali itu saya bicara harap setiap tahun ada yang mengadakan konser Akbar seperti ini. Sebenarnya kami sebagai inisiator dan penyelenggara mengalami sangat besar kesulitan. Ini adalah inisiatif karena cintanya terhadap rakyat Indonesia dan cintanya kepada seni yang bermutu tinggi. Itu sebab kami tunggu tetapi dua tahun setengah lewat tetap pandemi belum selesai. Maka kita menanti sampai tahun ini baru kemungkinan kita mengadakan lagi. Karena mempersiapkan musik dan menyediakan orang yang bisa memimpin termasuk pemimpin diri HEN dari luar negeri yang orang Indonesia dan yang bisa datang dengan waktu yang tepat itu tidak gampang. Dengan keyakinan dan pengertian seperti ini kita bertawarkan sekali lagi kepada masyarakat Indonesia. Khusus sekota Jakarta mereka pasti tertarik. Itu sebab kita mengadakan lagi. Konser musik klasik ini pada tahun 2019 dan juga tahun ini diadakan di Monas. Mengapa Monas Pak Tong? Monas adalah salah satu tempat yang paling besar di Indonesia yang mungkin menampung sebanyak mungkin manusia. Monas adalah pabrik square yang terbesar di dunia. Orang Indonesia tidak tahu kita begitu diberkati oleh Tuhan. Maka tempat itu saya kira tempat yang mulai dipakai untuk konser akbar itu akan membuat Indonesia mulai sadar. Mereka mempunyai potensi untuk menikmati musik seperti itu. Konser akbar Monas ini terbuka untuk semua orang dan tidak dipungut biaya. Satu pertanyaan Pak Tong, mengapa tidak memungut biaya? Apakah kita ada uang baru kerja? Nah ini konsep cara kerja. Kalau tidak ada uang tidak kerja. Ada uang baru kerja. Itu very money market oriented. Justru seorang yang agung atau sesuatu masyarakat yang jiwa besar dia akan mencari kemungkinan memberi jalan kepada orang-orang yang tidak mampu tapi mereka boleh menikmati hidup. Jadi setiap bangsa ada musik yang sendiri. Tapi saya harus mengatakan setiap bangsa, setiap negara mempunyai musik, mempunyai mutu yang tinggi sekali kalau menemukan betul-betul jiwa mereka. Di dalam konser akbar Monas kita harus mau dengan sama rata membuat semua bangsa sama-sama boleh menikmati musik. Itu sebab kita pilih dengan sangat teliti. Pilih dengan sangat-sangat ketat supaya musik itu bukan mengwakili satu agama saja atau mengwakili satu bangsa saja atau mengwakili satu suku saja. Sebagai penutup, kalau Pak Tong bisa berbicara langsung kepada yang menyaksikan apa yang akan menjadi ajakan Pak Tong untuk mereka hadir ke konser akbar Monas. Saya biar kita sama-sama manusia. Kita sama-sama dicipta oleh Tuhan. Dan kita sama-sama orang yang berkapasitas dan berdaya asli yaitu musik, seni dan kita mencintai semua yang indah. Orang-orang Indonesia kebanyakan yang kurang mengerti musik mulai belajar dan mulai menikmati. Tidak ada tujuan lain. Saya hatinya betul-betul leluasa mengerjakan hal seperti ini. Kita mau memberikan sukacita semac ini untuk seluruh rakyat Indonesia. Hari itu, saya pasti lebih sukacita. Dan saya harap kita kerjakan ini berapa tahun. Lalu bagaimana orang suka meneruskan, mari kita kerjasama. ini kali pandemi baru selesai. Maka banyak kekurangan dan banyak keterbatasan dan semua ikut berdoa mendukung pekerjaan ini. Terima kasih saudara-saudara semua yang kami cintai di Jakarta. Marilah bertemu di Monas tanggal 23 malam. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dan inilah acaranya sekali lagi konser Akbar Monas hari Minggu 23 Oktober 2022 pukul 6.30 sore di Silang Monas, Tenggara. Jangan lewatkan.